Bicara tentang suwabah dan dampak nanti gelap, baik itu terhadap masalah ekonomi yang akan mungkin membawa krisis pangan, nah itu jangka panjangnya, tapi juga tentu saja ada dampak jangka pendek dimana banyak orang terinfeksi dan harus ditemukan penanganannya obatnya yang sampai sekarang sepertinya belum bisa dipastikan ya memang bukan masalah yang sederhana. Nah bagaimana kita menghadapi hal ini tadi ada masalah yang harus ditangani dengan segera yaitu orang-orang yang terkena atau terinfeksi ya tetapi juga disini ada sebab-sebabnya kan wabah ini kenapa muncul ini sebetulnya disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan ini sebetulnya adalah juga akibat dari tingkah hati manusia yang mana dalam hal ini memperlakukan sistem yang sifatnya merusak alam artinya juga merusak kehidupan. Jadi disini ketika kita bicara tentang penyembuhan memang sebaiknya kita memahami juga akar permasalahannya ya selain solusi praktis untuk mengatasi penyakitnya karena ini sebetulnya satu dan lainnya berhubungan. Nah yang dasar itu mendasar tadi pemahaman tentang kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tingkah hati manusia sendiri ini akan menuntut perubahan sikap tentunya dan kita manusia kan supaya nanti reaksi alam terhadap karena kerusakan itu dengan sendirinya juga akan berubah. Jadi antara penyembuhan yang sifatnya terjen, menerisak itu juga harus dipahami hubungannya dengan masalah dasarnya. Nah jadi bagaimana kita menghadapi persoalan ini kita harus bisa melihat hubungan itu dan menimbang ya supaya segala sesuatu itu hanya dipahami tidak hanya di permukaan. Nah untuk hal seperti ini sebetulnya dari budaya masa lalu ataupun pemahaman ilmu pengetahuan modern ya itu ada kesepakatan di sana bahwa kita harus bisa memahami duduk perkaranya ya secara keseluruhan sehingga kita nanti bisa menemukan solusi yang baik dan bijak gitu ya. Ini salah satunya adalah misalkan bagaimana kita sekarang harus bekerja sama ya tanpa memandang warna kulit tanpa memandang latar belakang budaya ataupun keyakinan karena masalah ini sekarang menimpa manusia di seluruh bumi ini. Itu hal yang sangat masuk di akal ya kan kita juga akan menghadapinya bersama-sama.